Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 300 ml air putih Lalu tambahkan sedikit pewarna makanan, kalau ada, kalau gak ada bisa di skip Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 250 gr tepung terigu protein sedang Atau yang curah juga boleh ya Ini kita aduk sampai tepung terigunya tercampur rata, tidak ada yang menggumpal dan tidak ada yang bergerindil Oke, ini tepung terigunya sudah tercampur rata Berikutnya kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir Dan 1 butir telur ayam Selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu sebentar Dan selanjutnya siapkan mangkuk kecil Lalu masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue Lalu tambahkan sedikit air, kira-kira 50 ml Kemudian ini kita aduk-aduk supaya larut dan tercampur rata Kalau sudah larut, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan tadi Lalu ini tinggal kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata, kita diamkan adonannya Jangan lupa kita tutup ya menggunakan kain atau serbet Kita diamkan kurang lebih selama 1 jam Setelah didiamkan selama 1 jam Ini adonannya siap untuk kita gunakan Langkah berikutnya, panaskan cetakan Kalau sudah panas, kita masukkan adonannya sebanyak 1 sendok sayur Lalu putar-putar seperti ini supaya membentuk pinggirannya Kalau cetakannya sudah penuh, ini kita tunggu sampai berongga Kalau sudah setengah matang, seperti ini bisa ditambahkan gula pasir sedikit saja Kemudian ini kita tutup sampai matang Nah kalau sudah matang, buka tutupnya Lalu angkat dan pindahkan ke dalam wadah atau piring Nah ini hasilnya ya, teman-teman cantik banget berongga Selagi panas, kita langsung aja olesi dengan margarin Nah setelah diolesi mentega Kemudian tambahkan topping sesuai selera Sini aku pakai keju dan seres Lalu tambahkan juga susu kental manis Selain keju dan seres, teman-teman juga bisa menambahkan topping kacang ya Pokoknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja Nah ini satu resep tadi menghasilkan 20 martabak mini Seperti ini ya teman-teman Hasilnya lumayan banyak Nah setelah selesai kita beri topping semua Ini siap untuk disajikan ya Kita cobain Aku lebih suka yang rasa keju ya teman-teman Jadi kita coba yang keju terlebih dahulu Ini rasanya enak banget Teman-teman harus coba buat di rumah ya Buatnya mudah Dan bahan-bahannya juga sangat simpel Ini bisa dijadikan ide jualan juga Oke terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya